Intro Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Kapulauan Riau melakukan sosialisasi peraturan tentang pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah pabian Indonesia. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari perbankan, seluruh money changer sekepri, ditambah beberapa pengusaha money changer dari Riau dan Lok Sumawe. Peraturan Bank Indonesia No. 20-2 tahun 2018 sebagai perubahan atas PBI No. 19-7 tahun 2017 yang mengatur ketentuan tentang pembawaan UK ke dalam dan keluar daerah pabian Indonesia mulai berlaku sejak 3 September 2018 lalu. Kepala BI Kantor Perwakilan Wilayah Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan sosialisasi ini juga diprioritaskan di Batam sebagai kawasan pelabuhan. PBI ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. BI berupaya mengendalikan dan menjaga agar pembawaan UK lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter. Selain itu akan terjadi kontrol yang lebih terhadap kejahatan pencucian uang. Kita enggak tahu berapa sih sebenarnya uang ketar hasil yang masuk ke Batam dan yang keluar dari Batam ke tempat lain atau dari Kepri ke negara lain. Kita enggak tahu sama ini. Enggak salah satunya juga praktek pencucian uang. Maka hari ini juga ada dari BNN dari pusat yang PPPU. Itu nanti akan menjelaskan. Dan saya juga minta kepada BNN untuk tolong dilaksan secara detail kasus-kasus yang terjadi yang ditanganin. Dan itu vehicle yang pencucian uang yang dilakukan melalui BNN. Karena kalau itu sudah terjadi itu nanti sanksinya akan berat. Itu bagi kami tidak ada ampun lagi itu ya. Kita akan cabut. Dan pengurus-pengurusnya nanti ya akan blacklist. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia Paulus Amatantoso mengatakan dengan adanya sosialisasi PBI ini diharapkan seluruh anggota APFA akan lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga para pedagang falas juga bisa menjadi salah satu pendukung stabilnya ekonomi nasional. Ada 160 manis indikar sudah banyak hadir. Jadi mungkin selama ini kami selaku pengurus asosiasi sudah menganjurkan pada seluruh pengusaha manis indikar untuk menahati perlakuan baik ke PPATK, ke Bank Indonesia, serta ke beberapa saja. Sehingga melalui sosialisasi hari ini lebih memperkuatkan lagi agar teman-teman lebih memahami tentang pemberlakuan PBI tersebut. Sehingga ke depan lagi kita tidak mendaki lagi banyak teman-teman kita yang selama mungkin masa lalu tersenuh kasus ke depannya tidak akan ada lagi. Itu harapkan. Dan memang tidak gampang hari ini untuk mendatangkan narasumber yang mereka memang pelaku di lapangan semua. PBI pembawaan UK ini mengatur setiap warga yang membawa uang kertas asing ekwivalen di atas setara dengan 1 miliar rupiah harus mendapatkan izin dari BI. Bila melanggar, maka akan didenda sebesar 10% dari uang yang dibawa. Warga yang membawa UK akan diperiksa oleh aparat bea dan cukai yang berada di pos perbatasan. Dari Batam Kepulauan Riau, Tim Liwutan Tribrata TV, Salam Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya.